Aktivitas diwadah haji yang padat perbedaan cuaca hingga perjalanan panjang kembali ke tanah air kerap menjadi momok tersendiri bagi jamaah haji, terutama yang sudah berusia lansia. Karena itu setelah tiba di tanah air, jamaah haji diimbau melapor ke puskesmas terdekat agar kondisi kesehatannya bisa diobservasi. Gelombong kepulangan jamaah haji masih terus berlangsung. Perbedaan cuaca dan kelelahan mengancam kondisi kesehatan jamaah haji, terutama untuk jamaah haji lansia. Salah satunya adalah titik endang, jamaah haji berusia 76 tahun ini tergabung dalam kloter 35 kota Surabaya pada 20 Mei lalu. Di tanah suci, titik sempat merasakan panasnya cuaca Arab Saudi yang mencapai 51 derajat Celcius. Ditambah, saat beribadah di Mina, turut merasakan badai pasir. Sehingga, usai pulang ke tanah air pada 2 Juli lalu, titik mengalami kelelahan dan batuk-batuk. Setelah merasa cukup kuat, nenek 10 cucu ini pun memeriksakan diri ke puskesmas pacar keling Surabaya. Di antar sang cucu, titik langsung diperiksa oleh dokter umum puskesmas. Selain memeriksa tekanan darah, tim dokter juga mengecek suhu tubuh serta fungsi pernafasan dan pencernaan. Keluar saya capek, batuk gitu. Saya diperiksa sama dokter Winda, batuk terutama. Terus gimana lambungnya, sehat atau enggak gitu. Terus hasilnya dari dokter Winda keterangannya seperti apa? Oh, kalau dokter Winda bilang, ya baik, sebetulnya ibu itu enggak boleh terima tamu dulu, gitu. Akhirnya diberi surat kesehatan untuk rujuk di rumah sakit haji, karena saya waktunya kontrol juga. Dan laki tidak harus istirahat di rumah selama 21 hari. Faktor cuaca dan kelalahan masih menjadi momo bagi para jemaah haji, terutama untuk jemaah haji lansia. Aktifitas haji yang padat dan melalahkan, ditambah perjalanan panjang kembali ke tanah air, kerap kali menimbulkan tensi tinggi dan kelalahan yang disertai batuk pilat. Winda Winastuti, dokter umum puskesmas pacar keling Surabaya, yang menghimbau agar para jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci, terutama jemaah lansia, untuk beristirahat yang cukup. Himbuannya yang pertama, harus melakukan karantina mandiri selama 21 hari, karena kan ada kemungkinan bisa terkena penyakit dari luar negeri, 21 hari di rumah, istirahat, dan dipantau kesehatannya. Di situ ada checklist biasanya, keluhannya ada demam, ada panas, sesak nafas. Jika ada gejala itu, bisa menghubungi nomor telpon saya atau puskesmas terdekat. Selama masa observasi sepanjang 21 hari tersebut, diharapkan para jemaah haji untuk tidak menerima tamu berlebihan, agar bisa beristirahat secara maksimal. Ganjar Wicaksono, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.